Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin membantu saya ya dua hari ya Jam berapa? Jam 12 Karena ada bapak-bapak yang Saya alhamdulillah dibaringi rezeki empat anak Empat anak ya Dia itu lebih baik daripada saya nih Dari kita curi ilmunya itu Oh gitu ya Pak Aryan, luar biasa Baik teman-temanku yang tercinta Kita lanjutkan videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Madrim 125 Dan masih di seputar pedesaan dan pertanian Di pemukiman transmigrasi Sepunggur Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara Indonesia Dan pada video kali ini teman-temanku yang tercinta Saya kembali akan memberikan apa namanya ya Informasi ya Ataupun saya akan meliput ya Ini di Saya berada di depan rumah Madrim 125 Ini yang sepertinya Di samping rumah atau di belakang rumah ya teman-teman Ada aktivitas Yaitu pembersihan Lahan Bukan pembersihan ya Membersihkan lahan Itu rumputnya di Bacok-bacok ya Diterbas-terbas gitu Ini tadi saya Ditemani Konco saya ya Kawan-kawan teman-teman Itu membantu Nervas Saya di lahan saya ini Bersama Pak Rian Teman-temanku yang tercinta Pinara Ini Saya akan melihat Ke belakang disini ya Di Samping rumah Madrim 125 Yang tadi sudah Diterbasin Ini yang kemarin ya teman-teman Ini nanti Mau disemprot Oleh Pak Rian ya Kalau ada waktu Ini sama aku juga Nanti biar Ini nanti Kering Rumputnya Enggak Apa namanya Tumbuh lagi ya Teman-teman Dan mohon maaf Teman-temanku Ini masih berserakan Ini ada Kayu Ada Kardus Nah ini yang kemarin Saya tumbuh disini Mau saya bakar Tapi Saya takut Karena disitu ada Tempat manok ya Manok walet Jadi saya Tidak saya bakar Asapnya nanti Mengganggu Burung-burung Yang sedang Berbawancara Di dalam ya itu teman-teman Sedang berempuk pikir Dan beranak pinak Seperti itu Terus ini yang sudah Itu tadi Sama kemarin Disana Kesana Terus ini nanti Rencana ini Yang kayak gini Mau disemprot aja Ini orang-orang Bilang teman-teman Katanya kalau disemprot Malah bagus Seperti itu ya Terus nanti Itu yang disana Dari sepanjang Pinggir sana Kesini Itu sudah diterbas ya Kita ya Bantu Pak Rian itu Ini yang Ijo-ijo ini Tengah nanti Mau disemprot saja Seperti itu Jawabat Madri Dan ini Ini pecah ini Ini pecah ini teman-teman Dulu sempat Nguling dari situ Ini akhirnya diganti Dengan yang kecil Pecah yang guling Karena kayunya jabuk Tapi ya Namanya kayu Lama-lama Ya akan jabuk juga Teman-teman Tidak seawet Apa pokoknya Di dunia itu Semuanya nanti akan jabuk Ya teman-teman Ini mungkin Saya semprot saja Yang ini Ya ditanami Tidak ditanami Yang penting Yang penting sudah bersihkan Karena memang Biasanya ini bersih Cuman karena Disini nanam padi Bisanya ya Nanam padi itu kan Satu tahun sekali Jadi Kalau Satu tahun Tidak nanam padi Ya Badi bersihkannya Setiap mau nanam padi Kayak gitu Lalu pernah ada Panen disini teman-teman Tapi dulu itu Lumayan lah Dapat-dapat Dua kilo buat makan Terus ini Paling nanti ini Dibiarkan begini Asap Biar membusuk Sendiru Teman-teman Sering-sering Disembuk Mungkin Biar supaya Kalau dibakar Kan Jelas Menggaji Ini asapnya Jadi saya Tidak Tidak berani Seperti ini Nah ini Alhamdulillah Sudah Kami dari tadi Itu kesana-sana Itu Pak Rian Sudah Masih Bergerak Terangkat dulu Pak Rian Terangkat dulu Ini dah Siang ini Oh Ya 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 Oh Ya Ya Nah ini Kelapanya Kelihatan ya teman-teman Lumayan ini Ada tiga Pohon Ini tanggungnya Nanti Dibakar Ayah Dibakar Dikumpulin juga Rumputnya Biar Pokoknya disini Itu biar Membusuk Ya Karena Ya itu Tadi Kalau dibakar Takutnya Mengganggu Anu Terus Disini Rendah banget Ini Kawan-kawan Ini Terus Ini Disini Sudah sungai Ini Lopak-lopak Enggak Haruan Ini Dalam-dalam Banget Ini Sungai Itu Kesana Sungai Ini Sebelah Ini Masih Lahan Saya Sedikit Cuman Ini Ada Sungai Di Tengah-tengah Jadi Rendah Banget Terus Kalau Pasang Tinggi Ini Itu Bukasnya Sampai Segitu Di Kayu Terendam Semua Disini Kalau Pasang Tinggi Nanti Aku Lihat Kalau Pas Pasang Tinggi Disini Seperti Apa Lurus Kesana Ini Sudah Diterpas Alhamdulillah Terus Yang Tengah Nanti Kita Semprot Saja Terus Ini Kayu Kayu Ini Yang Di Pinggiran Ini Memang Sengaja Ini Saya Enggak Potong Ya Karena Biar Sungainya Nanti Kalau ada air Tidak terlalu Airnya Tidak terlalu Debitnya Itu Tidak terlalu Menggerus Masuk Kesini Ini Biar Kayak Semacam Tangguh Kayak Gitu Kawan-kawanku Oke Proses Demi Proses Nah Terus Membuka Lahan Di sini Di Kalimantan Itu Tidak Semudah Yang Kita Pikirkan Teman-teman Karena Lahan Kalimantan Itu Luas Tidak Seperti Di Jawa Ini Membuka Di sini Ini Sekitar 50 Meter Kesana Kedepan Tapi Dari Samping Kesana Kesini Sekitar 35 Meter Karena Lahan Saya Ini Enggak Genep Kesanannya Enggak Genep 50 Karena Disini Rata-rata Dari Samping Kanan Kesana Itu 50 Kedepan 50 Ini Yang Lahan Pekarangan Tapi Lahan Saya Ini Sampai Disitu Itu 34 Atau 35 Jadi Kesanannya Masih Kurang 15 Meter Tapi Disana Sudah Diukur Kemarin Sudah Artinya Lahan Ini Sudah Lengkap Ya Teman Teman Bahkan Tidak Ada Surat-surat Nah Seperti Itu Nah Kalau Di Jawa Membuka Seluas Ini Mudah Tapi 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 Disini Membuka Lahan 50 Kali 30 Itu Sudah Memerlukan Biaya Banyak Untuk Menjadi Bersih Bersih Seperti Lahan Lahan Lain Itu Ya Banyak Sekali Karena Apa Mulai Dari Awal Seperti Gini Harus Sampai Bersih Terjuali Kayak Lahan Lahan Yang Sudah Memang Di Tengah Ada Apanya Ada Tanggunya Sudah Dibersihkan Dulu Awalnya Gitu Kan Jadi Mudah Kalau Disini Lain Jadi Makanya Sekali Lagi Saya Bilang Tidak Mudah Untuk Membuka Lahan Di Kalimantan Seperti Itu Kesana Harusnya Diterba Semua Ini Nanti Mungkin Besoknya Ini Belum Ada Tanam 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 Nanti Tanam Padi Walaupun Dua Dua Bici Nanti Itu Pun Nanti Masih Susah Masih Perlu Proses 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 Nah Jadi Perbatasan Lahan Saya Disini Ini Lahan Ada Paritnya Ini Yang Dari Sini Kesitu Sudah Milik Yang Punya Walet Ini Seperti Itu Sahabat Marim Yang Bercinta Dimanapun Pantin Dengan Berada Ini Minum Dulu Ini Dulu Tanggul Cetak Sawak Yang Ini Dan Ini Kan Disini Ada Alat Berat Yang Beraktifitas Maksudnya Sedang Menangguh Lahan Lahan Warga Disini Jadi Ini Nanti Ya Insya Allah Kalau Eksanya Bisa Masuk Kesana Itu Nanti Ini Dibersihkan Dibikin Tanggul Juga Tapi Saya Rasanya Nanti Kalau Bikin Tanggul Di Lahan Saya Ini Tanggul Harus Lebih Tinggi Dari Jalan Itu Teman Teman Karena Depit Akhirnya Disini Karena Ini Dekat Dengan Sungai Disitu Sungai Alam Besar Disana Sebelah Rumah Padadang Yang Masuk Dari Sungai Parit Ini Kalau Tidak Tinggi Ya Perjumah Jadi Tanggul Tetap Aja Nanti Air Masih Masuk Seperti Itu Kawan Kawan Jadi Saya Berpikir Memang Nanti Seumpamanya Saya Bisa Menanggul Tingginya Harus Lebih Dari Badan Jalan Itu Apalagi Yang Daerah Sebelah Sini Yang Dekat Sungai Yang Tadi Saya Ambil Gambarnya Disana Itu Tingginya Harus Benar Tinggi Ya Maksudnya Supaya Air Tidak Masuk Kayak Gitu Ini Pak Rian Beliau Ini Sangat Rajin Ya Teman Teman Ini Sudah Dua Hari Membantu Saya Alhamdulillah Ini Ada Teman Yang Membantu Karena Beliau Pak Rian Juga Sedang Sedang Longgar Ya Slow Kayak Gitu Karena Biasanya Beliau Juga Kerja terbas Terbas Kerja nyanggul Nyanggul Di tempat Teman-teman Sana Di Cepunggur 2017 2016 Siapapun Yang Membutuhkan Tenaga Pak Rian Ini Beliau Langsung Selalu Siap Tanggap Kayak Gitu Ya Membantu Gitu Maksudnya Dan Alhamdulillah Hari Ini Dan Kemarin Membantu Saya Dua Hari Ini Sudah Kelihatan Kalau Sendirian Disini Pokoknya Jangan Bilang Oh Kau Males Jangan Bilang Kau Mau Kerja Kalian Itu Belum Pernah Disini Tapi Mohon Maaf Kalau Seandainya Disini Bingung Sudah Melihat Lahan Yang Seperti Ini Apa Yang Mau Dihasilkan Dari Lahan Dan Apa Yang Mau Dikerjakan Di Lahan Nanti Kedepannya Seperti Apa Terus Disini Pasang Surut Ya Teman Teman Wah Mumet Pokoknya Kepalanya Sudah Jadi Seperti Itu Parian Istirahat Dulu Kalau Masih Masih Sehat 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 Longgar Ya Di tanah Betul Ya Ditanami Nanti Kalau Udah Bersihkan Keliatannya Enak Pak Rian Ini Ada Tanamannya Ini Sebetulnya Mangga Mangga Ini Mangga Kweni Ini Dulu Pas Pertama Kali Saya Disini Itu Ya Bukan Pertama Kali Kan Ada Bapak Bapak Yang Nenek Nenek Dari Selimau Itu Kan Jual Ini Mangga Enggak Jual Mangganya Terus Aku Belikan 5000 Itu Dapat Tiga Varian Ini Berarti Tenang Tenangan Makan Mangga Dapat Pohonnya Iya Kok Apa Ya Bijinya Aku Ditaruh Di Polybag Sana Itu Depan Rumah Kok Hidup Akhirnya Aku Pindah Sini Sampai Sekarang Bagus Tapi Ini Belum Berbuah Karena Masih Tetap Apa Pasangnya Kan Kalau Disini Kan Ngerendam Ini Itu Apa Bawah Batangnya Sana Juga Ada Kelengkeng Itu Cuman Bagaimana Namanya Di Daerah Pasang Surut Harus Sabar Kan Parian Jadi Lahan Harus Memang Betul Betul Kalau Mau Bertani Sempurna Disini Memang Betul Betul Harus Di Banyak Langkrang Disitu Ayo Kita istirahat Atau dulu Kita istirahat Ini jam 12 Kayaknya Jemput Di mana Itu Nanti Kesini Lagi Habis Duhur Semangat Yaudah Kalau Mau Dijemput Jemput Dulu Itu Anaknya Ini Paling Sekitar Jam Setelah 12 Tadi Coba Saya Tengok Dulu Ya Betul Ini Setelah 12 Jadi Tengok Jemput Aja Dulu Anaknya Anjanengan Sama Istrinya Anjanengan Apa Itu Ikan Rumah Semut Ini Kalau Dipotong Ambruk Akan Larik Oh Iya Jangan Dipotong Dulu Kita Gitu Ya Jadi Agak Terganggu Ya Semangat Pak Rian Terima Kasih Sudah Membantu Saya Ya Sudah Dua Hari Terus Nanti Insyaallah Lanjut Besok Lagi Besok Nanti Habib Duhur Ya Ini Saya Tak Ngambil Itu Ada Air Masih Disana Tadi Silahkan Kalau Jemput Anaknya Dulu Gak Gak Bapa Kosong Apa Isi Kosong Masih Yang Mana Ya Ini Sedikit Kita Ngobrol Pak Rian Mumpung Mumpung Lagi Mau istriahat Kalau Jendengan Disini Satu keluarga Ya Pak Rian Iya Satu keluarga Berapa Punya Anak Saya Alhamdulillah Dibaringi Rezeki Empat Anak Empat Anak Ya Ikut Kesini Semua Kalau Jendengan Kesini Kan Perantau Juga Ya Kayak Siapa Mas Basir Itu Kan Artinya Mohon maaf Bukan Teran Gitu Ya Belum Ikut Teran Kita Nyusulnya Kesini Setelah Disini Orang tua Kesini Kita Nyusul Kesini Gitu Jendengan Ada orang tuanya Disini Mertua Orang tua Mertua Tapi Sudah Kayak Orang tuanya Sendiri Bukan Kayak Itu Orang tua Kita Orang tua Kita Mertua Orang tua Luar Biasa Ini Jadi Tiap hari Kerjanya Di tempat Tempat Orang Gitu Atau Gimana Kita Tetap Punya Planning Di rumah Ada Saudara Yang Membutuhkan Tenaga Kadang-kadang Kebingungan Cari tenaga Kita Dimintai Masa Kita Mau Diam Selain Di rumah Ada Kerjaan Kita Bisa Bantu Teman-teman Luar biasa Bantu teman Lain Sambil Melihat Nimbak Nimbak Ilmunya Untuk Pertanianya Gitu Ya Hebat Luar biasa Seperti itulah Pak Rian Yang penting Intinya Kerja itu Badan terutama Sehat Terus Yang kedua Kerja itu Jangan terburu-buru Yang ketiga Yang penting Halal Seperti Seperti itu Mungkin Karena Walaupun Bagaimana Kita kerja Kalau terporsir Banget Tenaganya Nanti Besoknya lagi Sudah gak mampu Malah Kayak gitu Jadi kita harus Kita harus Apa namanya Sesuaikan Itu siapa ya Itu Penggemar baru Mungkin orang lewat ya Ini panasnya Jedet ini Kawan-kawan Alhamdulillah Disana mendung Tapi Disana mendung Tapi disini Pas di Saya ini di bawah matahari Ayang-ayangnya Kelihatan itu Ini jedet sekali Saya sampai Membeligung Ini kawan-kawan Saya gak pakai baju Karena tadi panas Oke lah Makasih Pak Rian Pokoknya hari ini Saya senang sekali Dibantu Sama Pak Rian Jenengan Sembut dulu Anaknya Nanti Habis duhur Jenengan Tunggu disini Nanti kita kerja lagi Ini Belakangnya Ini Saya kasih Begini Teman-teman Jadi apa ini Ini kayak Meja-mejaan Meja-meja kecil Satu untuk naik Kesana Dan ini nanti Kalau pasang tinggi Kan biasanya Airnya kerendam Sini Sampai segini Jadi saya untuk Memanfaatkannya itu Saya nangkering Disini saya nyuci piring Nyuci baju Kadang kalau pas masuk Kelahan kan Tapi Lahannya kotor Tapi nanti Kalau apa Misalkan ada air masuk Itu Pening Bersih Karena sudah Yang kotor Sudah kebawa dulu Kesana Seperti itu ya Pak Rian Oke lah Nah sahabat Madrim Mungkin Jadi hanya ini aja dulu Yang dapat saya sampaikan Dari Pemukiman Transmigrasi Yang ada di Sepunggur Kalimantan Utara Indonesia Tepatnya ini Di lahan Pak Rian Ya jumpa dan ketemu lagi Nanti Jumpa dan ketemu lagi Nanti di Video-video Madrim berikutnya Atau di episode Yang akan datang Dari saya Apabila ada salah kata Salah ngomong Karena Madrim ini Hanyalah manusia biasa Yang tidak luput dari salah Ya 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 Hati-hati Pak Rian Madrim mohon maaf Yang sebesar-besarnya Balik Ya motor lama itu Milik orang itu Titipan dari Allah Yang harus saya gunakan Dengan sebaik mungkin Ya Jadi begitu aja Kawan-kawan ya Saya akhir dengan pantun Mobil Taufik melintas di darat Petani sepunggur Kita benahi Satu persatu Babila hitafiq Wali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax